Pemurusan dalam tumbuh kembang anak ada berbagai hal yang harus diperhatikan oleh orang tua. Salah satunya adalah syarat pemberian empasi atau makanan pendamping asi. Pemberian empasi sangat penting agar anak bisa mulai mengenal makanan padat dan melengkapi kebutuhan nutrisinya. Kementerian Kesehatan telah menetapkan aturan dan syarat pemberian empasi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Syarat pertama yang perlu diketahui oleh orang tua adalah pemberian empasi tepat waktu. Dalam kegiatan temu media Kementerian Kesehatan, Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes Loveli dari CMKM mengatakan dalam tumbuh kembang anak ada berbagai hal yang harus diperhatikan oleh orang tua. Salah satunya adalah syarat pemberian empasi atau makanan pendamping asi. Pemberian empasi sangat penting agar anak bisa mulai mengenal makanan padat dan melengkapi kebutuhan nutrisinya. Kementerian Kesehatan telah menetapkan aturan dan syarat pemberian empasi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Syarat pertama yang perlu diketahui oleh orang tua adalah pemberian empasi tepat waktu. Syarat pemberian empasi yang selanjutnya adalah aman atau makanan disimpan dan disiapkan dengan cara yang higienis dan diberikan menggunakan tangan dan peralatan yang bersih. Hal ini penting untuk mencegah infeksi dan diare pada anak. Dalam penerapan syarat empasi, orang tua diharapkan juga dapat mempertimbangkan jumlah, frekuensi, tekstur, dan keberagaman menu empasi. Mencegah terjadinya stunting dengan menekankan pada pemberian protein hewani pada empasi. Melatih dan menstimulasi keterampilan gerakan otot, rongga mulut yang berguna untuk fungsi bicara dengan mengenalkan makanan pada usia 6-9 bulan. Mengenalkan dan membentuk pola makan yang baik dengan membiasakan konsumsi makanan sehat dan menghindari konsumsi makanan tidak sehat. Namanya makanan pendamping asik. Jadi asiknya masih tetap ladut, ada makanan lain untuk pelengkapi disi dari anak kita. Karena asik saja sudah tidak cukup. Nah manfaatnya tentu saja untuk mencegah asik ini memenuhi disi, baik itu disi makro. Disi makro itu ya, hormon hidrat, protein lemak, kemudian gizi mikro ini macam-macam ya, banyak gizi mikro yang sebenarnya kita banyak kekurangan. Termasuk disitu berbagai macam vitamin, kemudian juga mineral, pesi, zing, dan sebagainya yang harus ditambahkan dari makanan pendamping asik. Nah kemudian ini makanan pendamping asik ini mencegah stunting. Dan kita tekankan disini adalah pentingnya protein hewani. Karena protein hewani ini mengandung asam amino esensial yang bisa membantu untuk pertumbuhan. Dari Jakarta, Juli Suwarta dan Ketut Sumadiasa melaporkan.